selamat menikmati menimbulasikan untuk konfigurasi input AC pada sebuah satelit modulator yaitu untuk merek Ericsson dengan tipe Voyager 2 atau AVP series ini saya sudah masuk ke menu konfigurasi modulator melalui webbrowse untuk input AC modulator nantinya saya akan hubungkan ke output sebuah encoder yaitu Harmonic untuk service name nya sudah saya beri nama yaitu Ellipse untuk RF code modulator atau L-band code modulator saya akan hubungkan ke decoder untuk mengetahui atau sebagai monitoring dari output modulator nantinya kita menuju ke modulator kemudian ke tab service konfigurasi jangan lupa cek input untuk AC input disini sudah terbaca ya untuk service name nya yaitu Ellipse sesuai yang yang dikirim dari encoder harmonic ini kita pindah ke output kemudian kita pilih yaitu satelit modulator kembali lagi ke input AC kemudian klik kiri dan tahan kemudian drag menuju ke satelit modulator media sudah berpindah ke sini jangan lupa klik online untuk mengaktifkannya dan save kemudian dilanjut untuk konfigurasi modulasi kita berpindah ke device konfigurasi kemudian di quick setup ini disini di klik kemudian modulasi parameter disini silahkan di konfigurasi sesuai kebutuhannya sebagai contoh untuk tipe modulasi atau FPC kemudian simbol rate dan frekuensi L-band di percobaan kali ini untuk L-band frekuensi saya isi 13.42 dan simbol rate 2 selanjutnya kita berpindah ke decoder untuk mengisi frekuensi dan simbol rate jangan lupa hubungkan L-band modulator ke RF-in decoder disini untuk L-N-B-L-O silahkan kita ubah menjadi 0 karena bypass kemudian untuk frekuensinya yaitu ini tadi 13.42 kita masukkan disini di decoder 13.42 dan untuk simbol rate yaitu 2 atau 2 mega sudah sesuai dengan modulator klik kita apply lihat di status disini jurner masih merah atau belum block kembali lagi ke modulator dan menu line up aktifkan modulation state dan output state untuk mengaktifkan modulasi atau mengaktifkan L-Pane out kemudian jangan lupa apply all cek kembali di decoder untuk status ini masih merah coba kita refresh oke sudah terdeteksi atau sudah lock untuk jurner decoder kita lihat di bawah yaitu auto status atau cek audio video disini masih merah sebentar kita cek di decoder ini untuk source masih IP kita ubah menjadi jurner dan ini dia untuk service namenya yaitu ellipse sudah terdeteksi kita lihat di status dan untuk output status disini kita refresh dulu seharusnya sudah muncul ya untuk audio video atau service namenya karena sudah sesuai terdeteksi untuk output status sudah berubah berwarna hijau kemudian untuk video oke dan audio oke untuk service name juga sudah terbaca atau terdeteksi ini dia sesuai yang dikirimkan dari encoder harmonik ini ini dia selanjutnya yaitu pengecekan untuk nilai bitrate atau actual bitrate ini yang dikirim dari encoder kita lihat di decoder dan disini sudah terbaca atau sudah terdeteksi untuk nilai bitrate juga sudah sesuai dengan yang dikirim dari encoder kita coba matikan untuk output state dan modulation state pada modulator seharusnya untuk tuner di decoder juga sudah unlock atau sudah berubah menjadi warna merah untuk simulasi konfigurasi input AC modulator ericsson kali ini sudah berhasil semoga video ini bermanfaat dan terima kasih terima kasih Terima kasih.